Mungkin bagi anda yang hobi berpetualang, lokasi yang satu ini bisa menjadi perjalanan yang menantang. Anak Gunung Krakatau Ya, kawasan wisata lokasi gunung yang pernah meletus dasyat pada tahun 1883 ini sebenarnya relatif lebih dekat dengan wilayah Provinsi Banten. Menurut penelayan setempat, hanya butuh satu sampai dua jam saja perjalanan laut. Namun kali ini, cuaca yang kurang bersahabat membuat kapal yang kami tumpangi terombang-ambing dipermainkan gelombang hingga makan waktu lebih panjang. Jelang tiba, puncak anak Gunung Krakatau yang dipenuhi kebulan asap lava semakin jelas terlihat. Praktis, kamera kami langsung mengabadikan keindahan alam gunung yang dikelilingi laut ini. Terlihat jelas, bahas aliran lava yang membentuk buratan dan cegungan pada bagian sebelah barat gunung yang menghitam gersang ini. Pemandangan yang kontras juga pada sisi tingur gunung. Bahkan terlihat keajaiban lain, berupa hamparan pasir hitam dengan cemara laut yang tumbuh subur. Eksotis dan menajubkan memang. Pemandangan langkah gunung api aktif ini seakan muncul dari tengah hamparan air laut. Sementara tumbuhan subur di kagi gunung anak Krakatau ini terus bertahan hidup, meski diterpah lontaran lava dan material yang setiap waktu dibuntahkan. Krakatau itu suatu, apa yang namanya, suatu hidden paradise yang mana tidak semua orang mengetahuin. Dan kita lihat tadi betapa besarnya gunung Krakatau tadi, betapa indahnya kita lihat secara close. Dan itu justru enggak terlalu bahaya ya, bagi saya, begitu saya lihat tadi, very exciting gitu. Sebetulnya gunung anak Krakatau ini menjadi salah satu ikon wisata di Provinsi Lampung. Namun sayang, minimnya promosi membuat wisatawan mancanegara masih jarang berkunjung. Demikian laporan Febri Antoponahan dari kawasan Gunung Krakatau, perairan Lampung. Terima kasih telah menonton!